oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di video sebelumnya kita di kandangnya lereng Arjuna Farm yang pertama ini kandangnya sekarang kita sambil jalan, lokasinya dekat ke kandangnya lereng Arjuna Farm yang kedua satu lokasi tapi beda tempat ya Pak Garyadi ya beda tempat ini mau tanya-tanya dulu Pak Garyadi ini di dunia kambing udah berapa lama kalau dunia kambing ya dibilang sebentar ya jadinya sebentar atau lama ini kira-kira lima tahunan lah kira-kira lima tahunan terus untuk mengarah ke kambing seni ini udah berapa lama hampir satu tahun setengah lah satu tahun setengah siap tapi materinya sudah begitu Masya Allah kalau saya lihat kalau di kandang yang kita datangin ada berapa ekor populasi ini yang BE nya mungkin 30 terus susun 20 ekor oh prefernya lebih ke Saperra ya Saperra oke langsung aja kita balik kameranya untuk lihat kita udah sampai di kandangnya ternyata jaraknya cukup jauh sekitar hampir 200 kilo 200 meter oke ini sudah di oh tapi kalau ini rumahnya Pak Garyadi ya iya ini rumah ya ini rumah sekaligus kandang plus kandang wow ini juga ternyata banyak disini guys ya Allah ini cempe-cempe juga banyak ini apa nih Pak ini nih ya ini ya mas keranda apa jangkar bumi anaknya jangkar bumi juga ini ada berapa ekor cempe-cempe nya nih disini ada 10 Mas 10 ya di sebelah sana lucu nih itu anak jangkar itu tadi apa jantan betina betina Mas betina nih dijual juga dong ya iya dijual juga semua dilepas semua dilepas kalau Saperra-Saperra nya maksudnya dilepas juga enggak Pak iya dong buat kompulsi ini makannya apa nih Pak kalau ini cuma konsentras sama kangkung kering sama kangkung ya lebih konsentras sama serat sama serat pakai ramban juga enggak iya hijauan satu kali malam cuma malam ya tuh disini banyak susunya kambing susunya tapi juga ada beberapa untuk kambing-kambing breedingnya nah ini ada cempe juga banyak banget cempe nya banyak banget cempe nya ini peranakan sendiri semua iya anak dari Anu ini mas temen Kerto Joyo Cucu Bejo ini Cucu Bejo iya semua empat ini Kerto Joyo ini bukannya yang ada di Samudera Tawa Makdi Selamat iya oh ini anakannya Kerto Joyo Kerto Joyo semua ini nih temen-temen jantan betina jantan betina yang jantan yang mana ini kurang pahami enggak apa-apa Pak dikeluarin aja iya ini saya kayaknya enggak asing ini sama bentuk kandang ini buatannya siapa nih ini jantan oh ini jantan ini jantan cucu Mr. Bejo aduh diseru dulu nah ini cucu Bejo anak Kerto Joyo ini betina yang ada putihnya terus kalau ini betina yang ini ini betina oh jantan jantan nah ini jantannya anak Marcel ini mas oh ini anak Marcel ini anak Marcel ini guys pejantan ini guys panjang ya posturnya umur berapaan ini Pak umur dua bulan dua bulan ini anak Marcel tadi kalau ini anak Kerto Joyo Kerto Joyo juga tuh anak Marcel lumayan ya ini juga ada indukan-indukan ini indukan pada hamil-hamil juga ini Pak iya ini hamil dengan eh hamil nanti saya dikritik lagi bunting bunting dengan apa ini anu dari teman ini ambil teman dari bakor dari bakor mas bakor oh dari mas bakor ternyata dari anda ini barusan kita kemarin ketemu dengan beliau guyon-guyon saya malah disuruh kesana belum sempet ini bunting dengan oh dari sana ya dari kandangnya bakor ya ini ini baru melahirkannya oh ini malah baru melahirkan ini yang mana anaknya anaknya yang sana tadi oh yang di pojok sana tadi sama apa itu Pak pejantan sama Kerto Joyo oh ini yang sama Kerto Joyo oke siap ini kalau yang indukan-indukan di kandang lereng Arjuna ini yang misalkan sudah-sudah bunting gitu apa dijual juga iya kalau cocok yang lepas satu dua tiga berarti kesimpulannya kalau saya tarik kesimpulan memang bener dong semua kambingnya dijual dong dijual masalahkan cocok lah ya termasuk yang sudah bunting maksudnya yang produksi juga cempe-cempe nya juga pejantannya juga iya oke siap-siap jadi biar gak salah persepsi teman-teman yang nonton juga nah sebetulnya ini lampu hijau nih teman-teman buat teman-teman yang lagi pada yang lagi pada nyari materi entah itu lagi nyari materi indukan gak nyari materi pejantan nyari materi bibitan jantan ataupun betina disini menyediakan semua karena kan biasanya gini Pak biasanya ada teman-teman peternak memang untuk yang produksi emang gak dijual memang hanya untuk produksi yang dijual hanya produknya aja yang jual sama indukannya juga banyak jadi teman-teman yang nonton jenderal tani video ini biar gak salah persepsi biar lebih lebih mudah oh ternyata barang di lareng Arjuna Farm semuanya for sale jadi kan mereka lebih gampang gitu lebih enak nanti langsung kontak aja nanti kalau teman-teman belinya lewat jenderal tani kena pajak loh jadi jangan langsung ke orangnya aja karena saya bukan ini indu-induan bunting semua kenapa? indu-induan bunting ini pada bunting semua dengan dengan Marcel sebagian dengan Raden yang Raden yang mana? yang sama Raden yang sama Raden ini yang sama Raden ini teman-teman kalau nyari materi yang kawin dengan Raden anak bejo tadi ini dia salah satunya kira-kira usia kebuntingan umur berapa ini? 3 bulan 3 bulan hampir menginjak 3 bulan ini 2 bulan ini ntar lagi lah ya 2 kalau 3 bulan kurang 2 bulan lebih lagi lah kisaran segituan nah ini juga ada ini Raden semua ini ini kawin Raden semua ini udah 3 bulan udah 3 bulan ini banyak kambing kalau disini berapa pak populasinya ini populasinya 30 30 ekor semuanya? total? total semua ada 60 sama susunnya masyarakat ada 60 ekor itu gimana pak bagi waktunya caranya jadengan itu gimana jam-jam makan ini jam berapa aja? jam makannya jam 7 pagi terus keduanya jam 2 jam 2 siang ada makan malam gak? makan malam jam 7 hijauan jam 7 hijauan ya? yang di kandang pertama tadi juga sama sama juga ya hijauannya hanya malam ya? malam nah ini ya saya rekomen deh teman-teman bisa datang ke Lareng Arjuna Farm paling enak itu sebetulnya kalau naksir ada yang cocok dengan kambingnya paling enak itu kalau menurut saya sih langsung datang ke kandangnya jadi biar bisa lihat langsung barangnya terus bisa silaturahmi bisa kenal jalin relasi baru kan gak ada ruginya juga kalau menurut saya sih tapi kalau teman-teman biasa beli via online juga gak masalah cuman untuk mencegah terkadang kan ada yang beli via online nanti ternyata kambingnya kurang cocok nanti malah yang di komplain malah penjualnya gitu jadi kalau saran saya kalau emang ada yang cocok ataupun kalau emang teman-teman udah biasa beli via online dan ngerti sistemasi etika jual beli di online itu seperti apa yang gak masalah juga enggak gitu gak pernah ada masalah emang masalah kalau disini berapa liter pak satu hari apa cemas untuk meras susunya untuk di perah ini pagi keluar semua keluar 12 liter lah 12 liter setiap hari setiap hari 20 12 liter itu pagi aja berat ya pagi aja kalau sorenya sorenya itu kadang 8 liter kadang 10 liter ya termasih ya tetap kurang dong tadi katanya kan 30 nambah 20 liter biasa satu harinya ya keren tadi pejantan-pejantan juga masih nyusu nyusu semua masih nyusu semua ini ada pejantan ini apa ini pak iya ini keranda birawa dari Kali Gesing ambil teman ini dari Kali Gesing ini keranda birawa ini guys ini kalau mau lihat dari samping ini ini umur berapa dia umur 1 tahun 1 tahun ya berarti sepantaran sama Anggoro sama Krelan tadi ini belum poilnya malah ini belum poil gak tau ya saya kok juga punya kayak keranda-keranda sawung galih gitu kok emang lama ya poilnya ini gak tau apa emang genetik apa gimana saya pun juga gak paham ini umur 1 tahun belum poil saya punya 2 tahun 3 bulan baru poil baru poil itu si Sultan Muda sekali-sekali numpang tenar lah numpang promosiin kambing sendirilah sekali-sekali ya walaupun sekarang jadi cuma kambing breeding aja sih guys ya gak apa-apa lah ini kalau pejantannya ini pakai apa perah Sunland yang punya teman Dian oh punya mas Dian wow ternyataan yang garoknya mas ini dimasukin aja aja saya penasaran lihat anaknya itu apa tadi itu jangkar bumi jangkar bumi bentar mas ini saya kayak bikin vlog tanpa cut kayaknya banyak nih sabar nyuju-nyuju bagusnya iya yang ini nah yang ini nih guys coba kita keluarin nih guys nah ramit mas oke dimana oh disitu biar gak kesini jadi ditutup dulu nah ada falternya tapi kayaknya masih bisa loncat ya pak ini betina pak ya iya 4 bulan ini mas anak jangkar bumi ini 4 bulan iya nah ini 4 bulan ini guys ini anak jangkar bumi bumi kalau yang ini anak jagat samudera yang ini kita ambil dari samping aja itu warna lari kesana semua ini banyak yang anak jagat samudera ya disini ya jagat samudera itu 3 jagat samudera semua bukan yang ini jagat samudera terus yang satunya itu Marcel oh yang pojok sana yang itu yang putih oh yang peta sini lehernya anak Marcel nah ini oke oke nah yang depan ini anak jangkar jangkar itu monggo kalau teman-teman ada yang suka silahkan seperti biasa caranya di pause nanti di screenshot bisa dikirimkan ke pak karyadi nanti nomornya saya cantumin ya oke bagus bagus masih nyusu pak ya nyusu berapa liter kalau mereka ini anak jangkar bumi ini 2 liter 2 liter ya 4 bulan usianya masya Allah masya Allah mungkin saya terima kasih banyak pak karyadi sudah boleh mampir-mampir ke kandang sudah boleh lihat-lihat kambingnya ini jamuan dari beliau luar biasa masya Allah mudah-mudahan dengan sekeluarga sehat selalu terus saya juga titip salam sama pak Yudi mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu sehat dilancarkan rezekinya dijauhkan dari baladan musibah mudah-mudahan sukses maju bareng-bareng semuanya oke teman-teman kalau suka video ini jangan lupa untuk di like kalau gak suka di dislike juga gak apa-apa jangan lupa juga untuk di share di komen dan di subscribe supaya gak ketikahan perjalanan general tani selanjutnya saya pamit dulu dari kandang lereng Arjuna Farm di Mojo Desa Sekar Mojo Desa Sekar Mojo Dusun Mojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan saya pamit dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah dan tapu Terima kasih.